Berita selanjutnya saudara, pandemi COVID-19 membuat semua orang menerapkan gaya hidup baru yang tertip protokol kesehatan di mana saja. Pandemi COVID-19 mengharuskan seorang ibu rumah tangga sekaligus pemilik warung makan di kota Semarang selalu memastikan anggota keluarga dan pengunjung di warung makannya terlindungi dan terhindar penyebaran COVID-19 dengan menerapkan 3 app yakni memakai masker, menjaga jarak fisik, dan mencuci tangan dengan sabun. Bertahan selama pandemi COVID-19 itulah yang bisa dilakukan oleh pemilik warung makan di kota Semarang saat ini. Selama pandemi COVID-19, usaha warung makan mengalami penurunan omset. Namun para pemilik warung makan tidak patah semangat untuk tetap membuka usaha dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Seperti yang dilakukan oleh Iin Budi Andayani yang membuka usaha warung makan di Jalan Dokter Cipta Kota Semarang yang sekaligus dijadikan tempat tinggal. Ia mewajibkan seluruh anggota keluarga dan pengunjung warungnya untuk disiplin menggunakan masker dan mencuci tangan dengan sabun. Untuk menerapkan jaga jarak fisik, Iin memberi tanda meja makan dengan lakban agar pengunjung tidak berdekatan saat makan di warungnya. Kalau pengunjung warung, saya selalu, kalau ada orang masuk ke dalam, saya arahkan untuk cuci tangan. Dan saya juga sudah ada hand sanitizer juga. Jadi biar nanti nggak ngantri gitu. Kalau mau cuci tangan, silakan mau cuci tangan. Kalau dia mantepnya pakai hand sanitizer, silakan pakai hand sanitizer. Saya harusnya diakan itu. Juga jaga jarak? Oh, pasti. Iya, pasti. Kalau tempat saya udah, nggak ada ini ya. Tandanya. Iya, nggak ada tandanya. Jadi untuk satu meja itu, kita selalu udah persiapkan untuk protokol kesehatannya. Sejak menerapkan protokol kesehatan, kini usaha warung makannya perlahan bangkit jika dibandingkan pada awal masa pandemi. Sama seperti IIN yang peduli keselamatan dan kesehatan keluarga dan pengunjung warung makannya. Anda pun bisa turut serta menjaga penyebaran COVID-19 dengan melakukan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak fisik, dan mencuci tangan dengan sabun. Pesan kebaikan ini seperti pesan ibu kepada anak-anaknya yang peduli dan melindungi orang-orang terkasih. Terima kasih.